Sejumlah warga Aceh Keinginan warga Aceh yang bermukim di negara Skandinavia tersebut didasari bahwa hanya membaca literatur sejarah dengan melihat langsung fakta sejarah adalah sesuatu yang berbeda. Perbedaan sangat jelas dan memberikan efek yang berbeda secara psikologis jika melihat dan menyentuh langsung barang-barang warisan peninggalan perang di Aceh tersebut. Haris Abdullah salah seorang warga Aceh yang bermukim di Belanda menjelaskan bahwa salah satu meriam yang dikoleksi di Museum Brombeck tersebut terbuat dari logam tembaga yang dibuat oleh arsitek dari Turki di Aceh. Setelah beberapa tahun akibat perang berkecamuk meriam tersebut dirampas oleh tentara Belanda di dalam Istana Kerajaan Aceh pada 24 Januari 1874. Hans van der Acker, wakil pengurus Museum Brombeck yang fasih berbahasa Indonesia menjelaskan bahwa Museum Brombeck berisikan benda-benda sejarah waktu era kolonial Belanda dan mengakui juga bahwa dalam museum tersebut terdapat banyak meriam dari Aceh yang berasal dari abad 19. Di Brombeck, musim dari waktu era kolonial di Belanda dan disini ada banyak meriam dari Aceh tahun 19, era 19 century Hans van der Acker juga menghimbau agar warga Aceh dapat mengunjungi museum bersejarah itu karena ada banyak sejarah Aceh tersimpan rapi dalam museum tersebut. Salah seorang warga Aceh yang sudah lama bermukim di Sweden, Asnawi Ali menjelaskan terkait benda-benda peninggalan masa perang Aceh yang ada di museum tersebut. Pemirsa, saya ini sedang berada di sebuah museum yaitu Museum Brombeck Museum ini sangat terkenal bagi warga Aceh terutama mereka yang mengikuti sejarah karena disini tersimpan puluhan meriam yang paling besar yaitu yang disini yang terdapat saat ini jadi meriam ini terletak persis di depan daripada pintu gerbang museum ini jadi siapa saja yang masuk ke dalam museum ini mereka tentu saja melihat yang pertama adalah meriam ini dan meriam ini adalah berasal dari Aceh dan banyak lagi meriam lain yang ada tersimpan namun tersimpan di belakang sana. Hal senada juga disampaikan oleh salah seorang warga Dina mengatakan bahawa sejarah itu sangat penting agar mengerti asal-usul Aceh Pada saya, ia adalah satu inisiatif yang positif Saya senang dapat terjumpa dan dengan sahabat-sahabat Pemirsa Aceh yang duduk di Sweden dan juga di Denmark dan saya mengandungkan generasi muda Aceh agar dapat memenuhi museum ini yang bertempat di Belanda dan mengetahui tentang sejarah Aceh karena sejarah itu penting buat kami semua dan mengerti tentang asal-usul Aceh Dari Belanda, tim liputan melaporkan untuk Pujat TV Dari Belanda, tim liputan melaporkan untuk Pujat TV